Sidang perkara kasus korupsi TPA Parit Kulung Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Kusnidar alias Mendar di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda nota pembelaan terdakwa akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Kusnidar alias Mendar mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terdakwa kasus korupsi TPA Parit Kulung Tanjung Jabung Timur akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan akan digelar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dengan agenda nota pembelaan dari terdakwa. Di persidangan sebelumnya, Jaksa Penurut Umum Renol membacakan tuntutan agar menjelis hati menjatuhkan kutusan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kusninda alias Mendar dengan pidana kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan. Selain pidana kurungan badan masa penahanan Kusnindar dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa dijerat dengan pasal 3 Junto Pasal 18 ayat 1 huruf A B ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KOHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsidir. Iqbal, CETV melaporkan. Terima kasih telah menonton!